Biar teman-teman lebih paham, contoh-contoh soal yang berkaitan dengan cara perhitungan kontur interval ataupun skala PETA. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman, berpemula lagi dengan saya, Dian Aido Roma, dalam Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Ya teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang cara menghitung skala dan kontur interval pada PETA tomografi beserta contohnya. Kalau pengertian skala PETA, teman-teman tentunya sudah paham ya, skala PETA adalah perbandingan antara jarak yang ada di PETA dengan jarak sebenarnya. Ya di sini saya akan jelaskan dulu tentang apa sih itu kontur interval atau interval kontur. Nah, jadi PETA topografi itu biasanya ada yang namanya garis kontur. Nah, garis kontur ini adalah garis hayal yang ada di permukaan bumi yang menghubungkan titik-titik atau tempat-tempat yang memiliki ketinggian yang sama. Ingat, garis kontur ini adalah garis hayal. Jadi sebenarnya ini tidak ada. Tapi pada PETA topografi ini biasanya ada kayak itu, untuk menunjukkan tempat-tempat yang ketinggiannya sama. Nah, jarak antara titik ketinggian yang satu dengan titik ketinggian yang lain atau jarak antara kontur yang satu dengan kontur yang lain itulah yang disebut dengan kontur interval. Atau interval kontur biasanya disingkat CI ya. Nah, ini biasanya untuk satuan yang digunakan adalah meter. Nah, kalau mungkin teman-teman belum pernah lihat ya bentuk garis kontur itu seperti apa, disini saya contohkan. Jadi yang warna coklat-coklat ini, inilah yang dimaksud dengan garis kontur. Nah, setiap satu garis kontur ini mewakili satu titik ketinggian tertentu. Ini misal ada 5.400, ini ada 5.600, ini ada 5.800. Jadi setiap satu garis, itu dia mewakili satu titik ketinggian tertentu. Dan ingat, garis kontur itu tidak berpotongan ya. Ingat, itu salah satu ciri penting dari garis kontur, dia tidak berpotongan. Selain itu, perlu teman-teman ketahui juga, ketika garis konturnya itu semakin rapat, Nah, semakin rapat, maka menunjukkan bahwa daerah itu kemiringan lerengnya semakin curang. Sedangkan kalau semakin landai, eh sorry, semakin renggang garis konturnya, menunjukkan bahwa daerah itu kemiringan lerengnya landai. Oke, selanjutnya, tadi kan kita udah bahas ya peta topografi, peta topografi apa sih itu? Nah, disini saya kasih definisi sekilas tentang peta topografi. Jadi, peta topografi itu adalah peta yang menggambarkan bentuk relief, atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Oke, kita langsung aja nih, ke contoh, eh, cara menghitung kontur interval, atau CI. Jadi, untuk menghitung kontur interval, atau interval kontur, itu rumusnya adalah CI sama dengan 1 per 2000 kali S. Kita lihat keterangannya, CI ini menunjukkan kontur interval, atau interval kontur, kemudian S itu adalah penyebut skala. Dan 1 per 2000 itu adalah konstanta. Ini adalah nilai tetap, jadi 1 per 2000 itu tidak bisa diubah, ya, karena itu konstanta. Sedangkan, kalau kita mau mencari skala peta, tinggal dibalik, ya, tinggal dibalik. Rumusnya adalah CI kali 2000. CI tadi udah jelas, dia adalah kontur interval yang 2000 ini tadi menunjukkan konstanta. Nah, biar lebih paham, biar teman-teman lebih paham, contoh-contoh soal yang berkaitan dengan cara perhitungan kontur interval, ataupun skala peta, simak terus video berikut ini. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh perhitungan skala dan kontur interval pada peta topografi. Ya, langsung aja kita ke contoh yang pertama. Kita pecah soalnya. Diketahui sebuah peta bersekala 1 banding 2 juta. Hitunglah jarak interval garis kontur peta tersebut. Ingat, bahwa untuk mencari interval kontur, atau CI, CI rumusnya adalah 1 per 2.000 kali penyebut skala. CI sama dengan 1 per 2.000 kali penyebut skalanya berapa? Penyebut skalanya adalah 2 juta. Nah, udah kelihatan berapa hasilnya? 1 per 2.000 kali 2 juta. Bisa kita hilangkan 3 nol. Di belakang, kita kasih tanda merah. Anggap aja yang kita kasih tanda merah ini, nolnya hilang. Hasilnya berapa? Jadi, 1 per 2 atau setengah kali 2.000, hasilnya adalah 1.000. Ya, jadi, CI atau kontur intervalnya adalah 1.000 meter. Next, untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita baca. Perhatikan gambar kontur di bawah ini. Tentukanlah kontur intervalnya. Nah, dari gambar ini, bisa kita lihat skalanya berapa? Skalanya adalah 1 banding 100.000. Di sini, kita masih disuruh untuk menentukan kontur interval atau CI. Kita tulis CI sama dengan Rumusnya adalah 1 per 2.000 kali penyebut skala. CI sama dengan Tinggal kita tulis 1 per 2.000 kali berapa penyebut skalanya. Penyebut skalanya adalah 100.000. Nah, bisa kita hitung hasilnya. CI sama dengan 1 per 2.000 kali 100.000. Hasilnya adalah 50 meter. Jadi, untuk contoh yang kedua ini, CI atau kontur intervalnya adalah 50 meter. Next, untuk contoh yang ketiga, kita baca. Diketahui, kontur interval pada suatu peta topografi adalah 50 meter. Hitunglah berapa skala yang digunakan pada peta topografi tersebut. Kalau pada dua contoh sebelumnya, kita menghitung CI atau kontur interval yang rumusnya 1 per 2.000 kali penyebut skala. Tapi, kalau untuk mencari skala, ingat, rumusnya adalah CI kali 2.000. Nah, langsung saja kita masukkan angkanya, CI. CI-nya berapa? CI-nya adalah 50 meter kali 2.000. Hasilnya sama dengan 50 kali 2.000. Hasilnya adalah 100.000. Nah, ingat, dalam penulisan skala, harus selalu menggunakan perbandingan 1 banding. Nah, 1 banding, karena di sini hasilnya adalah 100.000, maka skalanya adalah 1 banding 100.000. Nah, jadi, inilah hasilnya. Skalanya adalah 1 banding 100.000. next, untuk contoh yang keempat, perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah skala peta yang digunakan. Dari gambar ini, dari gambar garis kontrol ini, bisa kita lihat. Rumusnya sama, seperti contoh yang ketiga, yaitu skala sama dengan CI kali 2000. Nah, kita tulis di bawahnya sini. Kita masukkan angkanya. Skala sama dengan CI kali 2000. CI-nya berapa, teman-teman? Nah, dalam contoh soal yang keempat ini, ternyata CI-nya atau kontrol interval-nya belum diketahui. Nah, oleh karena itu, kita cari dulu nih, berapa CI-nya. Nah, kita coba cari dulu, kita bisa hitung. Kita tulis di bawah sini, CI sama dengan. Dari gambar ini, kita bisa menghitung berapa CI-nya. Caranya gimana? Nah, kita bisa mengurangkan titik ketinggian yang lebih tinggi dengan titik ketinggian yang lebih rendah. Kita tulis saja nih. 10.800 dikurangi 10.600 kemudian, kita bagi dengan selisih garis yang ada di antara 10.800 dan 10.600. kita hitung. Ada berapa banyak garis? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garis. Nah, dari sini bisa kita ketahui CI-nya sama dengan 10.800 dikurangi 10.600. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 200. Kemudian, dibagi dengan selisih garisnya ada 5. sama dengan hasilnya berapa? 40 meter ya. Jadi, ini adalah CI-nya. Ini baru mencari CI. Nah, kalau untuk menghitung skala, kita balik lagi ke atas. Ingat, rumusnya adalah CI x 2000. Berarti tinggal kita tulis saja. CI sama dengan 40 meter x 2000. Nah, hasilnya tinggal kita kalikan berapa hasilnya? Hasilnya adalah 80.000. Ingat, penulisan skala adalah dengan menggunakan perbandingan, maka penulisannya sama dengan skala adalah 1 banding 80.000. Nah, inilah hasilnya, teman-teman. Untuk contoh soal keempat ini, skalanya adalah 1 banding 80.000. Nah, teman-teman, itu tadi materi terkait cara menghitung skala dan kontuk interval beserta contoh-contoh soalnya. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terbaru dari Radar Edukasi. Oke, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.